Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya salam salam kebajikan Rahayu 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 Oke selamat datang sedulur di channel saya Kain Trenblok masih di area Kabupaten Klaten Jawa Tengah Indonesia Raya Merdeka kali ini saya perjalanan mau mencari keberadaan candi merah konon candi tersebut merupakan peninggalan era Hindu Buddha seperti apa wujud dari candi tersebut ikut terus perjalanan saya tetap di Kain Trenblok salam disini ini banyak melintas truk-truk pasir karena disini banyak itu depo pasir dari gunung merapi dari lereng merapi nah kita sudah sampai di wisata candi merah desa Karangnongkok ini banyak debunya ya lor debu dari apa itu truk wah ini hutan ini ini jalan buntu ini di Indonesia Pak dari perso gini candi merahnya putih ya Oh belasan niku balan anoniku ya terus oke di jalan ke atau dua nih Pak ternyata kita ke belasok ini jalannya kalau tadi itu mapnya sudah sampai ini tradisi kalau disini Oh ini candi merahnya ini lho nah ini candi merah ini berada di Kabupaten Laten tepatnya di Dukuh Candi desa Karangnongkok Kecamatan Karangnongkok Kabupaten Laten Jawa Tengah Indonesia lokasi candi merah dapat ditemukan di sebelah barat laut Laten dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Boyolali candi ini ditemukan dalam kondisi terkubur pada lahan kosong dengan pohon Johor dengan beberapa arca yang sedikit terlihat penemuan candi merah pertama kali terjadi pada tahun 1925 dimana beberapa burung merah yang berada di sekitar wilayah ini ditemukan sering bertengger dan tidur di atas pohon Johor usia candi ini diperkirakan hampir memiliki kesamaan dengan candi bima yang bisa ditemukan di komplek Candi Dieng penemuan candi merah maupun jenis candi lain di wilayah Klaten menunjukkan adanya peradaban agung di wilayah tersebut hal ini dipercaya karena candi memiliki fungsi sebagai tempat ibadah dan upacara keagamaan latar belakang candi merah yang kental dengan agama Hindu membuat bangunan ini diperkirakan berdiri pada masa kerajaan Mataram Kuno yaitu pada abad ke-8 dan ke-9 candi merah yang telah berhasil dipugar memiliki bentuk bucur sangkar dengan ketinggian 12 meter candi merah bahkan memiliki luas ukuran candi Hindu 8,38 x 8,38 meter terdapat penampil candi dengan ukuran panjang x lebar 155 x 160 cm candi merah juga memiliki pipi tangga dengan ukuran panjang 230 cm dan lebar 252 cm penamaan candi merah pada dasarnya diperoleh dari keberadaan sangkar burung merah yang berada di sekitarnya candi ini memiliki candi utama yang menghadap ke timur dan dilengkapi dengan tiga perawara yang menghadap ke barat keseluruhan total lokasi candi merah memiliki ukuran 8,86 x 13,5 meter bentuk candi merah dapat digambarkan dengan pipi tangga berhias kalamakara tubuh candi merah memiliki lima buah relung salah satu relung tersebut diisi oleh arca durga mahesha suramardini dan juga terdapat bentuk atap dengan tiga tingkat bucur sangkar yang dihiasi oleh 12 relung kemudian salah satu relung tersebut dihadirkan dengan relif arca duduk di pat mahasana arca durga mahesha suramardini pada dasarnya diambil dari gabungan beberapa kata terdapat durga mahesha asura dan maradini arca durga atau arca tewi durga tersebut bahkan digambarkan dengan ciri banyak tangan anda mungkin bisa menghitung jumlah tangan tersebut antara 8 hingga 16 buah keunikan candi merah dihadirkan oleh motif geosentris dengan ragam hias tumbuhan pada bagian relif candi relif tersebut memiliki lingkaran bucur sangkar dan oval dengan bagian luar di bingkai oleh kelopak bunga bentuk ragam hias tumbuhan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai bentuk bunga peratai relif hiasan bunga sering disebut sebagai purna kalasa bentuk relif tersebut menggambarkan arti keperuntungan dan kebahagiaan candi merah juga memiliki ragam hias kombinasi antara hiasan tumbuhan teratai dengan geometri sebelah ketupat ragam hias atau ornamen tersebut tersebar pada bagian pelipit dan kaki candi candi merah sebagai candi hindu memiliki lingkaran yoni yang terdapat pada bilik candi hindu simbol lingkaran yoni tersebut bahkan bisa digambarkan sebagai bentuk pemujaan agama hindu candi merah juga memiliki beberapa bentuk arca yang digunakan sebagai pemujaan pada bagian bilik dan luar candi arca turga juga bisa ditemukan pada bilik perwara di sebelah utara sedangkan arca ganesa terdapat pada bilik perwara bagian barat candi merah bahkan memiliki beberapa arca yang berada di luar bilik atau di sekitar halaman arca tersebut terdiri dari arca nandi dan beberapa arca lain sebagai bentuk perwujudan dewa yang diakini oleh agama hindu aliran hindu siwa selamat menikmati